Heiho Pup Gengs! Mau punya mobil, tapi bajet terbatas? Tenang aja, kini sudah banyak pilihan mobil low-cost green car alias LCGC. Selain harganya cukup terjangkau, fitur ramah lingkungan membuat mobil di kelas ini begitu populer di masyarakat. Hmm, kalau harganya murah, apa fitur keamanannya terjamin? Nah, biar kamu tahu mana mobil LCGC yang aman, Kali ini daftar populer bakal sajikan hasil uji tabrak mobil LCGC murah yang terpopuler di Indonesia. Namun sebelum lanjut, silakan klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya. Support kami dan bersama kita berbagi info menarik dari daftar populer. Toyota Agia Mobil yang mulai diproduksi September 2013 ini lumayan diminati masyarakat. Meskipun tidak mampu menampung banyak orang, Toyota Agia telah melalui tahap uji tabrak oleh ASEAN NCAP. Terlihat dalam video bagaimana bagian depan mobil tersebut hancur hampir seluruhnya ketika menabrak besi bajet. Nah, berdasarkan hasil uji tabrak, mobil yang dilengkapi dengan dua airbag ini memperoleh empat bintang, dengan total poin 2,84 poin. Ya, singkatnya mobil ini terbilang aman, Bob, gengs. Kemarin Toyota Agia ini memang mirip bentuk dan desainnya ya, tapi performa mesinnya tidak sama persis. Saat ditest tabrak, bagian depannya lumayan hancur, bahkan di bagian belakang mobil sampai terangkat dan bergeser. Kaca depan juga lumayan retak. Penumpang sepertinya bakal mengalami cederah parah, karena varian yang diuji tabrak ini tidak dilengkapi dengan airbag. Hasilnya pun, ASEAN NCAP memberikan bintang 2 untuk perlindungan anak-anak, dan bintang 1 untuk perlindungan penumpang dewasa. Duh, artinya nggak cukup aman ya. Datsun Go Varian mobil murah dari Nissan Motor ini menjalani uji tabrak di ASEAN NCAP tanggal 7 September 2015 lalu. Hasilnya, Datsun Go yang cuma punya 1 airbag saja meraih bintang 2 untuk keamanan penumpang dewasa dan anak-anak. Jadi, bagian depan bahkan mesinnya hancur berkeping-keping. Kerasnya hantaman membuat bagian belakang mobil ini terangkat dan bergeser posisi. Bapak depan mobil juga lepas dan kap penutup mesinnya sampai kelipat. Beruntung airbagnya cepat mengembang sehingga pengemudi lumayan aman. Namun, karena airbagnya cuma 1, hmm, jadi nasib penumpang bakal kurang aman tuh. Toyota Calia LCGC Toyota di segmen MPV Mini ini saat menjalani uji tabrak, bagian depan sisi pengemudi langsung hancur dan penyok. Kap penutup mesin bahkan hampir terlepas dan kaca depannya juga hancur. Bagian belakang mobil juga terangkat. Beruntung dua airbag di bagian dashboard langsung mengembang, sehingga penumpang cukup terlindungi dari benturan. ASEAN NCAP pun memberikan bintang 4 untuk proteksi penumpang dewasa dan anak-anak. Daihatsu Sigra Tumbaran Toyota Calia ini saat uji tabrak menghantam baja dengan kecepatan 64 km per jam. Bumper depan ringsak hingga ke depan supir. Kemudian, lampu depan sisi kiri bahkan hancur dan terlepas. Ya, meski kaca mobil bagian depan tidak sampai pecah, namun ringannya bobot mobil membuat bagian belakang terangkat dan membuat mobil berubah haluan. Nah, varian yang diuji tabrak ini sama sekali tidak memiliki airbag, sehingga hasilnya hanya memperoleh bintang 1 untuk perlindungan penumpang dewasa dan bintang 2 untuk proteksi penumpang anak-anak di baris kedua. Hmm, mengecewakan juga ya hasilnya. Rinald Witt Meskipun punya penampilan keren, mobil buatan India ini dinilai sangat tidak aman. Lihat aja tuh saat uji tabrak di ASEAN NCAP, bumper depan dan mesinnya sampai hancur. Penutup kap penyok dan kaca depan berhampuran. Ya, walaupun punya 2 airbag, Rinald Witt ini cuma mampu mencetak 10,12 poin untuk perlindungan penumpang dewasa. Padahal ya, batas aman paling bawah untuk kategori safety, nilainya tuh harus 14,56 poin. Nah, karena itu, varian ini tidak mendapat bintang sama sekali. Wah, terbilang gagal dong ya. Honda Brio Nah, mari kita beralih ke Honda nih, PopGangs. Bagian depan Brio juga rusak cukup parah nih saat uji tabrak. Beberapa komponen mesin bahkan hancur lebur, begitu pun dengan kaca depannya. Untungnya, Honda Brio dilengkapi dengan 2 airbag, sehingga mendapatkan skor 12,88 atau bintang 4 untuk proteksi penumpang dewasa. Sementara untuk keamanan penumpang anak-anak, hanya meraih bintang 2 saja. Ya, namanya juga mobil murah ya. Tentu fitur keselamatannya juga nggak bagus-bagus amat. Nah, biar kamu selamat selama di perjalanan, jangan lupa berdoa, fokus, nyetir, pakai sabuk pengaman, dan jangan ngebut-ngebut ya. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Arifeder, Cupop, Gangs! Sub indo by broth3rmax